Baik teman-teman, saya memberi tutul kepada umuman saya filsafat, bongkar pos trus bukaan trus juga di Indonesia. Yang mau saya katakan sekarang banyak umuman dengan pos, trus jadi kebenaran, di belakang kebenaran. Saya mau mengatakan dalam omongan malam ini, yang ada di belakang atau sesudah kebenaran itu bukan kebenaran, jadi itu bohong, jadi itu harus dibongkar. Dan yang tugasnya membongkar ketidakkebenaran yang muncul dalam segala macam pakaian adalah filsafat. Pos trus telah menjadi suatu fakta yang kuat, karena pos trus membuat peributan kekuasaan lebih mudah. Seperti yang tertulis dalam Tor konferensi ini, hoaks, berita bohong, dan informasi yang direkayasa terbesar secara masif dan diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh sebagian masyarakat. Menunggu yang mengutip dari Kamus Bahasa Indonesia, Tor mendefinisikan pos trus didefinisikan sebagai studi di mana wacana publik dibentuk oleh emosi keyakinan pribadi atau rasa kebenaran daripada oleh fakta-fakta objektif dan temuan ilmiah. Atau seperti dikatakan Romo Setyo, rekan saya, istilah post trus dipakai kalau kita bicara tentang tidak percaya pada data fakta, menolak berpikir rasional, bahkan berbohong secara terbuka. Post trus mengkorupsikan perpolitikan kita, bahkan substansi keagamaan kita. Post trus merusak kita, karena post trus berarti menganggap tidak apa-apa kalau kita bohong, padahal tidak ada yang bernilai dan berarti yang dapat dibangun di atas kebohongan. Perhadapan dengan post trus, saya ingin membuat maksud saya jelas. Kedudukan terhormat post trus yang merayak harus dihancurkan dengan tegas. Post trus tidak memiliki kedudukan terhormat. Perilaku post trus adalah berbohong. Dan berbohong itu salah. Dan harus di stigmatisasi dengan jelas sebagai salah. Sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, dengan berbohong, orang tidak berhak bisa berkuasa atas kita. Kedua, bukan hanya manusia, melainkan tak ada organisme yang dapat hidup dari kebohongan atau imajinasi. Kebenaran, pengetahuan tentang apa sesuatu itu dan di mana mereka berada sangat penting untuk kelangsungan hidup. Ini nomor dua, ini sebentar lagi ya. Tidak apa-apa. Anda memenangkan suatu pemilihan jika Anda mendapatkan suara mayoritas pemilih dan bukan asal Anda menyatakan diri Anda penuh keyakinan sebagai pemenang. Jadi kita harus menantang post trus. Dan usaha manusia untuk melawan post trus par excellence adalah filsafat. Jadi saya akan bicara tentang filsafat. Saya ingin menegaskan bahwa filsafat ditantang untuk menelanjangi post trus. Nah, sekarang kita masuk ke screen yang kedua yang sudah dipasang ini. ya, screen ini sudah betul. Saya bagi omongan saya dalam bagian pertama yang panjang melancong melalui filsafat. Jadi kita akan melihat bagaimana filsafat berkembang. dan kedua, beberapa contoh post trus di Indonesia. Nah, dalam filsafat, kita melihat sesuatu yang menarik. Filsafat berkembang dari ajaran kebijaksanaan menjadi ilmu kritis. Filsafat masuk ke panggung dunia melalui sistem pemikiran besar di timur, khususnya di India dan China. Di India, ajaran tentang tempat kita dalam keseluruhan alam kenyataan melalui ajaran karma memberi orientasi kepada manusia bagaimana ia dapat hidup secara positif, realistik, dan menjanjikan. Sang Buddha menunjukkan kepada umatnya bagaimana kita dapat keluar dari belenggu penderitaan dan mencapai kebebasan batin yang sejati. Kong Hucu menyatakan manusia, menyadarkan manusia, bahwa dengan berusaha menemukan situasinya yang hakiki, seseorang tidak lagi menjadi obyek sebagai faktor kebetulan, tetapi dapat menemukan garis kehidupan. Lao Tzu mengajarkan manusia untuk selalu mencari da'u mereka daripada didorong oleh nafsu anarkis dan kepentingan liai. Orang bijak akan mengikuti ajaran ini. Mereka mengalami bahwa hidup mereka terselamatkan dari kedangkalan, mendapat kedalaman, dan logika batin. Fisawat ini adalah juga kritik, kritik terhadap cara hidup yang dangkal, picik, yang akhirnya membuat frustrasi. Namun ajaran-ajaran itu pertama-tama merupakan ajaran kebijaksanaan. Orang bijak akan membiarkan diri dipimpin oleh ajaran-ajaran itu. Tapi karena ajaran-ajaran itu mengadarkan kebijaksanaan, ajaran itu mengeritik yang salah. Ada dua sisi khas, filsafat kebijaksanaan timur. Pertama, filsafat-filsafat itu tidak terpisah dari agama. Ajaran-ajaran sang Buddha, Konghu, Tzu, dan Lao Tzu menunjuk kepada orang-orang bagaimana dapat menempatkan diri dalam suatu posisi penuh harapan positif bermakna dalam hubungannya dengan seluruh alam semesta. Itu tentu juga berlaku bagi filsafat tradisional Jawa. Filsafat-filsafat itu menawarkan jalan menuju keselamatan. Menurut karena itu, ini poin kedua, filsafat-filsafat ini bukanlah urusan para filosof profesional, tetapi menawarkan cara-cara untuk mengarahkan kehidupan kepada masyarakat umum. Ajaran kebijaksanaan ini sampai hari ini menjadi cara budaya-budaya besar berdoa mengakui dosa-dosa mereka dan mengharapkan keselamatan. Sekarang kita bisa pindah ke screen berikut. Filsafat Yunani dan selanjutnya. Nah, sekitar 2005 tahun lalu terjadi sesuatu yang saya anggap luar biasa di sebuah tempat kecil di dunia yang disebut Yunani. Lahirlah filsafat sejati. Filsafat dalam pengertian modern kita. Pada saat filsafat menjadi sesuatu ilmu. Filsafat tidak lagi menjadi ajaran umum, tetapi kritik terhadap paham-paham filosofis yang dianggap biru. Maka dari itu, filsafat juga menjadi sesuatu yang pengikutnya terbatas. Tidak bisa setiap orang ikut. Orang yang mengikut filsafat, dia mesti menjadi ahli. Orang biasa nggak bisa mengerti yang ditulis oleh Platon dan Aristoteles. Yang dikritik oleh filsafat adalah filsafat sendiri. Misalnya, mereka mengeritik relatifisme yang mengatakan semuanya sama saja. Mereka mengeritik hetonisme yang mengatakan hidup yang bijaksana adalah mencari nikmat. Socrates, Socrates, Platon, Aristoteles, Epikurus, Doa. Itulah tokoh-tokoh filsafat Yunani dan harus dikatakan yang mereka ajarkan lebih dari 2.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih penting dan diperhatikan. Saya sendiri anggap ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi, pada saat yang sama, suatu faktor yang sama sekali baru masuk panggung yaitu agama monotistik. judaisme, kristianitas, dan islam. Bagi mereka, ketuhanan bukan prinsip akhir dari mana realitas berasal. Tetapi yang ilahi adalah Tuhan yang personal. Yahweh, Allah, bicara kepada kita manusia dan kita bisa menyapa Allah dalam doa. Tuhan adalah suatu engkau yang akan mendengarkan kita. Kepadanya kita semua, kita masing-masing, pria maupun wanita, raja maupun pengemis, orang merdeka maupun budak, dapat berbicara, dapat minta bantuan dan pengampunan. Dan Tuhan ini bicara kepada kita melalui waktunya. Dia memberitahu kita siapa dia, apa, dan siapa kita. yaitu bahwa kita diciptakan dan secara personal dikasihi oleh Allah. Dan bagaimana Allah ingin kita hidup. Dari perbahnyuan Tuhan sendiri, kita tahu bagaimana kita harus hidup, apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita, dan bahwa kebijaksanaan sejati adalah penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, bagi filsafat, hal ini membawa akhir bagi klaimnya sebagai jalan utama menuju kebijaksanaan. Berhadapan dengan tuntunan Tuhan melalui wakunya, filsafat sebagai ajaran kebijaksanaan akhirnya memuat. Filsafat adalah spekulasi manusia, sedangkan dalam agama Tuhan sendiri yang berbicara. tetapi ini tidak berarti akhir dari filsafat sebaliknya. Terbebas dari beban harus menghasilkan kebijaksanaan, filsafat justru menemukan panggilannya yang sebenarnya menelanjangi klaim-klaim kebenaran yang palsu. Dengan kata lain, agama monoteistik membebaskan filsafat menjadi ilmu kritis. Saya sekarang pindah ke screen ketiga. Filsafat menemukan identitasnya sebagai ilmu kritis dengan dimulainya tahap yang disebut pencerahan. Di awal abad ke-17, Descartes menghancurkan kepercayaan filosofis dengan menuntut agar filsafat harus dimulai bukan dari suatu kepercayaan tetapi dari kerakuan universal. Tidak ada yang boleh diterima begitu saja oleh filsafat. Thomas Hobbes dan John Locke meruntuhkan klaim para raja bahwa mereka diangkat langsung oleh Tuhan. Montesquieu menghancurkan klaim kedaulatan mutlak negara dengan menekankan supremasi hukum. Voltaire dan para encyclopedis Pransis menyerang klaim kekuasaan religius mutlak gereja katolik. Rousseau menolak semua klaim kekuasaan yang tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Mereka semua pada dasarnya adalah pemikir kritis. Tetapi filsafat modern terutama mengarah merangahkan kritik sentralnya pada klaim kebenaran palsu pengetahuan sendiri. Di sini masuk Immanuel Kant yang menulis tiga buku terpenting semua dengan nama kritik. Kritik Kalbuni Burni, kritik Akalbuni Praktis, kritik pandangan estetis. Kant merumuskan empat pertanyaan dasar bagi filsafat. Apa yang dapat saya ketahui, apa yang harus saya lakukan? Apa yang boleh saya harapkan? Dan tiga pertanyaan itu permuara ke dalam pertanyaan keempat, manusia itu apa? Dalam Immanuel Kant meninggal tahun 1804 yang menjadikan kritik sebagai esensi upaya filosofinya. Pengaruh Kant hampir tidak bisa dilebih-lebihkan. Saya sendiri menganggap Kant sebagai filosof paling berpengaruh puternitas sampai sekarang. Filsafat benar-benar menjadi kritik. Tidak hanya terhadap filsafat itu sendiri seperti yang terjadi sejak Platon dan Aristoteles tetapi terhadap struktur-struktur sosial politis ideologis yang mendukung hubungan kekuasaan real. Jadi melawan monarki absolut, melawan gereja, melawan struktur penindasan sosial sejak berabad-abad, melawan penyalahgunaan bahasa, melawan kritik yang terlalu sederhana. Nah, Kant mengeritik manusia karena ia tidak berani menggunakan kekuatan intelektualnya sendiri. Dogmatisme, fundamentalisme bukan tanda kebodohan, tetapi kekurangan keberanian. kekurangan kekurangan pindah screen seperti Kant membenci pendapat-pendapat yang dijual sebagai filsafat dan kebenaran. Bagi Hegel, satu posisi saja tidak akan pernah menjadi kebenaran otoh. Tidak ada anggapan terisolasi. Setiap anggapan menurut Hegel ada asalnya dan ada arhnya. Jadi, menurut Hegel, kita berpikir selalu dalam bentuk tesis dan antitesis. Menurut Hegel, suatu tesis jadi suatu pernyataan, suatu anggapan hanya benar jika dinegasikan oleh antitesisnya. itu berarti antara lain bahwa yang khas bagi Hegel bukanlah triade tesis antitesis sintesis meskipun Hegel sendiri kadang-kadang memakai triade itu, tetapi sebuah proses berkelanjutan di mana tesis dinegasikan lagi oleh antitesisnya yang baru lagi dan seterusnya. Apa yang khas dari antitesis Hegel adalah bahwa antitesis tidak hanya menolak tesis melainkan pada saat yang sama mempertahankan kebenaran tesis. Jadi bukan penolakan all out tapi dengan menolak keterbatasannya kebenaran tesis yang disangka diangkat. Hal mana khas bagi suatu dialog yang bagus. Apa yang dikatakan oleh pembicaraan pertama dinegasikan dikoreksi ditunjukkan keterbatasannya oleh pembicaraan kedua tetapi kebenarannya dipertahankan dan seterusnya. Artinya kebenaran justru tidak dicapai dengan menyesuaikan diri dengan semacam kesepakatan di mana setiap orang demi kesepakatan menahan diri itu bukan Hegel itu. Dalam cara diskusi seperti itu suatu kemajuan menjadi tidak mungkin. Kebenaran tidak akan tercapai kalau semua mencari keselarasan. Jika Anda menginginkan kebenaran jika Anda menginginkan kemajuan jangan takut konflik itu Hegel. Kepositifan yang tentu penting bagi Hegel hanya dapat dicapai melalui proses negatifnya dengan demikian dalam proses saya menegasi. mengerti adalah cara mencapai rekonsiliasi bagi Hegel yaitu rekonsiliasi dengan negativitas. Ada banyak hal yang tampaknya tidak masuk akal dalam kehidupan umum manusia bahkan kecam yang terjadi dalam sejarah dunia. Tetapi bagi Hegel sang filosof mesti mengerti itulah keyakinan Hegel yang mendasari seluruh pemahamannya tentang sejarah yaitu Welt, Geist, Roch, Dunia tentang perkembangan manusia yaitu bahwa kita harus memahami penderitaan ketidakadilan kebrutalan pemusnahan sebagai hal negatif namun diperlukan di perjalanan umat manusia menuju rasionalitas yang lebih besar. Kebebasan dan kita dapat menyebutkannya positifitas. Jadi negativitas perlu supaya positifitas makin positif. tentu saja Hegel tidak bisa lolos begitu saja dengan pandangan itu. Maka kita pindah ke screen nomor 4. Filsafat kritis. Hanya beberapa tahun setelah kematian Hegel Karl Marx memasuki panggung filsafat. Marx mengagumi filsafat Hegel dan bangga bahwa dia belada dari Hegel. Tetapi Marx segera menemukan titik lemah filsafat Hegel. Hegel berpikir tentang suatu dunia rasional sementara di dunia nyata irasionalitas berkuasa. Jadi pikir dunia rasional nyatanya irasional seperti komentar Marx tentang filsafat Ludwig Feuerbach saya kutip Marx pertanyaannya bukan bagaimana menafsirkan realitas pertanyaannya adalah bagaimana mengubahnya dalam The German Ideology Marx telah meruntuhkan rasionalitas pembenaran ideologis. Filsafat Hegel dalam analisa Marx merupakan kas ideologi kelas atas. Kelas atas menikmati sisi madu dari realitas dan bagi mereka mudah dan meyakinkan bahwa seorang Hegel mengatakan bahwa penderitaan dan ketidakadilan tidak dapat dihindari demi kemajuan umat manusia yang lebih besar bahwa itu bahkan merupakan tanda rasionalitas. Dengan mengungkap kemiringan ideologis filsafat Hegel Marx menunjukkan bahwa sejarah yang ditulis seperti difahami oleh Hegel adalah sejarah para pemenang. hal yang sama hal yang menarik adalah seperti ditunjukkan oleh Marx bahwa pemahaman Hegel tentang kebenaran sejarah dalam analisis akhir adalah untruth untruth yang harus dinegasikan secara dialektis rekonsiliasi di atas mayat para korban sejarah adalah rekonsiliasi palsu. Kemajuan dengan menjadikan manusia sebagai tumbal sebagai korban yang diperlukan demi kemajuan masyarakat adalah kemajuan semua. Dalam bahasa kita sekarang paham hak-hak asasi manusia adalah buah dari pengertian kita bahwa kemajuan 999 orang sekali pun tidak boleh dibayar dengan mengorbankan satu orang sebagai korban. Atas jasa Karl Marx bahwa ia telah mengungkap kepalsuan ideologi rekonsiliasi yang dirumuskan oleh para pemenang. Kita pindah ke screen kelima. Adalah teori kritis abad ke-20 yang mengembangkan bahasa Marx lebih jauh. Max Horthheimer dalam bukunya yang ikonik Traditional and Critical Theory menunjukkan bahwa sejarah agar menjadi benar harus ditulis dari sudut pandang para korban dan bukan dari sudut pandang para pemenang. Dengan bahasa sederhana kita harus benar-benar mengetahui betapa mahal harga penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi dalam realitas sosial politik budaya politik kita. Sahabatnya Theodor Wiesengrund Adorno dalam negatif dialektik berlangkah lebih jauh. Adorno menyerang apa yang dia sebut filsafat identitas Hegel. Berarti klaim Hegel bahwa sejarah termasuk rahasia-rahasia hitam dan kekejaman harus difahami sebagai perjalanan roh dunia welt menuju rasionalitas dan kebebasan yang lebih besar. Insinuasi Hegel bahwa adanya korban harus difahami sebagai perlu dan karena itu dibenarkan gagal. Adorno menuju ke Auschwitz tempat di Polandia dimana dari tahun 1942 sampai 1945 sekitar 3 juta orang Yahudi dan ratusan ribu orang Polandia dibunuh oleh nasib. Adorno menanyakan apakah setelah Auschwitz filsafat masih dimungkinkan? Auschwitz begitu mengerikan. sehingga setiap upaya untuk menemukan makna filosofis di dalamnya sendiri merupakan kejahatan kami hanya bisa mengatakan tidak pernah lagi never again hal yang mengerikan adalah bahwa sebelum dan sesudah Auschwitz ada banyak Auschwitz lainnya bukan hanya Auschwitz di Polandia itu berada dengan filsafat Auschwitz kita ditantang untuk menolak segenap half truth dan kebenaran palsu jadi untruth dan mengatakan bahwa bahwa itu kebenaran menolak adorno di sini berarti berhenti mengatakan apapun karena apapun yang Anda katakan membuat Anda menjadi kaki tangannya menurut adorno di hadapan di hadapan Auschwitz setiap upaya rekonsiliasi sangat kotor dan merupakan kejahatan demi filsafat jika ingin membuka ketuk ketidak kebenaran kadang-kadang harus berhenti berbicara filosof Amerika Richard Rorty yang tidak termasuk teori kritis dia orang pragmaticus berasal dari posisi yang sangat berbeda jadi pragmatis tapi dia pada kesimpulan yang sama Rorty membedakan antara Rorty mengatakan bahwa kalau kita masih mencari alasan filosofis mengapa tidak boleh meniksa orang itu sudah tanda suatu etika yang busuk Sri Rorty mengatakan bahwa kita jangan menghancurkan menyiksa meniadakan orang lain tidak perlu mencari pembenaran di kitab suci itu ke orang yang tidak tahu itu dia sudah bacingan itulah yang dikatakan Rorty sangat mirip dengan Adorno kesimpulannya filsafat harus membongkar segala pembenaran untruth sebagai truth atau post-truth sebagai bohong untruth jadi untuk meringkas perjalanan kami melalui taman filsafat itu filsafat sangat kritis sudah ke awal dengan masuknya agama-agama wakil filsafat semakin memusahkan diri pada fungsi kritisnya tapi sama halnya dengan adaran kebijaksanaannya filsafat yang kritis pun selalu bermotivasi mencari kebenaran atau lebih baik oleh perlawanan mendalam terhadap untruth terhadap ketidak kebenaran yang datang dalam jubah kebenaran kebijaksanaan atau ideologi filsafat menjadi perlindungan terhadap perayuan dan penipuan intelektual filsafat seperti yang kita lihat dengan adorno dan roti bahkan menentang apa yang merupakan guraan tipikal filsafat yaitu mengklaim kemampuan menjelaskan dan karena itu memperdamaikan segala-galanya ada saat-saat dimana filsafat harus diam mari kita sekarang bertanya peran apa yang bisa dimainkan filsafat dalam perang melawan postru sebuah istilah yang mengingatkan kita pada pernyataan trauma Habermas bahwa kita hidup di masa pas dan metafisik istilah postru secara terdik memberi kesan bahwa mengabaikan atau bahkan meremehkan fakta merupakan sesuatu yang terhormat adalah tugas filsafat untuk mencabik-cabik setiap respektabilitas dari apa yang disebut postru postru adalah ketidakbenaran titik screen nomor nomor kami disini di Indonesia tahu apa itu postru begitu banyak setengah kebenaran hoax dan kebohongan seperti yang kita alami sejak dua tahun terakhir lebih tepatnya sejak populisme dengan lihem dimainkan untuk menyingkirkan gubernur Jakarta masuk kecaya purnama dan memasukkannya ke penjara belum pernah kita lihat how low can you go saya ingin menunjuk pada tiga kompleks antrus yang seolah-olah sudah menjadi truth yang satu terjadi lebih dari setengah abad yang lalu dan masih membuat bangsa Indonesia tidak mampu menghadapi dan menerima sejarahnya dua lainnya saat ini mengancam demokrasi kita yang berlandaskan Pancasila terobosan paling impresif pasca tumbangnya pemimpin orde baru Soeharto Pancasila sakti tentu kita harus mengatakan Pancasila tidak sakti dan tidak bisa sakti Pancasila itu sekuat orang-orang yang menjaga Pancasila kalau mereka kuat menjaga Pancasila Pancasila itu kuat tetapi hari kesaktian Pancasila bukan hanya salah nama melainkan untruth yang tidak benar ya pada tanggal 1 Oktober 1965 enam jenderal dan seorang kolonel dibunuh secara brutal sangat brutal oleh militer saya kiri dikatakan mungkin benar dengan Partai Komunis Indonesia terlibat dan pembunuhan ini tentu saja harus dihukum dan usaha gerakan 30 September untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia harus ditumpas dan G30S ditumpas dalam waktu kurang dari 24 jam tetapi kemudian kebohongan dan dibalik kebohongan kejahatan yang sebenarnya baru saja mulai pada tanggal 3 Oktober mayat tentara yang terbunuh diambil mereka mendapat visum et reperto meresmi yang mengatakan bahwa ketujuh mayat itu terbunuh oleh peluru ada juga luka memar di beberapa mayat hanya itu sekarang di tempat itu berdirilah Monumen Pancasila namun sejak dari awal diumumkan bahwa mereka yang diculik dan masih hidup tidak segera dibunuh bahwa para anggota gerbani organisasi perempuan komunis menari-nari telan jang di sekitar yang diculik itu bahwa setelah mereka akhirnya ditembak mati para perempuan gerbani itu memotong kemaluan dan mata dan mencukil mata mayat-mayat itu itu kebohongan kotor kebohongan kotor ini kemudian dimainkan kembali dalam suatu film yang ditayangkan oleh televisi nasional selama lebih dari 20 tahun setiap malam tanggal 1 Oktober film ini sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia menggambarkan gerbani sebagai setan perempuan padahal gerbani tidak pernah melakukan sesuatu kebohongan tentang gerbani ini digunakan untuk menangkap puluhan ribu perempuan Indonesia yang tergabung dalam gerbani banyak dari mereka disiksa diperkosa dipaksa berdiri telanjang di atas meja dikelilingi serdadu-serdadu untuk diperiksa apa ada satu komunis yang tentu mereka tidak miliki eksistensi sosial mereka dihancurkan sekitar 1,5 juta anggota gerbani dicap sebagai setan dibunuh secara sosial hingga saat ini kesakian Pancasida dan kemudian dimulailah salah satu genosida paling mengerikan di paruh kedua abad ke-20 mulai Oktober 1965 di Aceh dan kemudian di Jawa Tengah pembunuhan sistematik orang komunis menyebar ke seluruh Indonesia pembunuhan terakhir terjadi pada Juni 1966 di Nusa Tenggara Timur Kolonel Sarwo Edy yang memimpin pembersihan komunis di Yogyakarta dan Jawa Tengah sesumber bahwa dari 3 juta orang bahwa ada 3 juta orang komunis dibunuh suatu angka yang umumnya oleh para ahli dianggap terlalu tinggi perkiraan sekarang bervariasi antara 500 ribu dan 2 juta orang bebas orang-orang ini sama sekali tidak bersalah mereka anggota partai politik yang legal mereka tak ada hubungan dengan pembunuhan 1 Oktober selain itu menurut laksamana sutumoh hampir 2 juta orang ditahan ada yang ditahan sampai tahun 1978 diantaranya di Pulau Buruh karena juga keluar dari keluarga dari mereka yang dibunuh atau ditahan di stigmatisasi dapat dikatakan bahwa kehidupan sekitar 20 juta orang Indonesia hancur Pancasila sakit atau pengkhianatan terbesar terhadap Pancasila yang pernah dilakukan di Indonesia screen ketujuh demokrasi Pancasila izinkan saya ungkapkan keyakinan bahwa pembaruan demokrasi setelah pengunduran diri Presiden Tuharto pada tahun 1998 adalah pencapaian terpenting dari apa yang kita sebut reformasi yang menarik adalah bahwa di samping Ibu Megawati sebagian besar tokoh yang mendorong demokratisasi Indonesia beridentitas Islam pengganti Suhartu Profesor B.J. Habibi penggantinya Abdul Rahman Baid dan khususnya juga Profesor Amin Rais ketua MPR terpilih pertama yang akhirnya memasukkan penjaminan demokratis dan hampir seluruh rangkaian hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar 1945 luar biasa tetapi pembaruan demokratis ini sedang diserang hampir sejak awal ada yang mengatakan bahwa demokrasi one person one vote ada liberalisme dan liberalisme adalah asing bagi budaya Indonesia dengan budaya gotong royong dan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah tetapi pertama liberalisme tentu juga mendasari perjuangan kemerdekaan Indonesia liberalisme menolak bahwa nasib masyarakat ditentukan oleh raja dan para bangsa dan bahwa segenap pembatasan kebebasan harus disetujui oleh masyarakat sendiri budaya gotong royong sudah dimitologisasikan 60 tahun yang lalu oleh almarhum profesor yang menemukan bahwa tradisi gotong royong tidak lagi hidup di Indonesia kecuali dalam hal kasus kematian di masyarakat sedangkan musyawarah sudah lama merosot menjadi tekanan kepada mereka yang tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah jadi tidak benar bahwa demokrasi adalah tanda liberalisme dan individualisme tentu masyarakat kita menjadi individual kita masing-masing harus punya KTP tanpa uang disaku kita tidak bisa hidup tidak bisa hidup dari gotong royong di sekolah saja ranking itu perlu itu bukan individualisme itu individualisasi dalam modern kita ke screen nomor delapan agama yang benar non-truth yang ketiga dapat muncul dalam kaitan dengan agama seperti di banyak belahan dunia demikian pula di Indonesia agama memainkan peran yang semakin besar peran positif dan peran negatif agama mengklaim kebenaran karena itu sangat penting tidak membiarkan agama mengklaim sebagai kebenaran apa yang tidak benar tentu saja maksud saya bukan pertanyaan kuno apakah agama saya lebih benar daripada agama Anda kita manusia tidak dapat memberi penilaian terhadap keyakinan beragama orang lain kita tidak diizinkan menghakimi orang tua harus diserahkan kepada Tuhan keyakinan keagamaan yang harus dibuka sebagai untruth adalah eksklusivisme ideologis dan fanatisme agama sebagian besar masyarakat Indonesia yakin bahwa Pancasila dan agama saling mendukung benar tapi ada yang bilang kita harus menolak Pancasila karena kita memeluk agama kita seolah-olah mengakui lima silah Pancasila sebagai nilai-nilai dasar cita-cita dan normal dasar etika perpolitikan Indonesia berarti mengesampingkan agama tapi Pancasila tidak bersaing dengan agama sebaliknya Pancasila adalah konsensus nasional rakyat Indonesia bahwa kita semua adalah orang Indonesia kita semua memiliki Indonesia namanya itu justru dalam identitas etnik kultural dan religius masing-masing Pancasila adalah konsensus bahwa umat Islam Katolik Hindu Protestant Buddha dan semua peragama lain dapat sepenuhnya hidup sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita yang terdalam bangsa Indonesia karena kita semua memiliki lima silah itu dengan kata lain identitas Indonesia tidak menindas melainkan melindungi dan mengangkat identitas keagamaan kita agar kita dapat hidup bersama dengan damai saling menghormati saling bersimpati Pancasila hanya ditolak oleh mereka yang menuntut bahwa mereka sendiri secara eksklusif berhak berkuasa seorang manusia yang mengklaim mengetahui dengan pasti apa kebenaran tentang agamanya sendiri saja tidak hanya salah tetapi klaim seperti itu sebetulnya pemujatan karena itu berarti mengklaim ia sendiri memiliki tua jadi ada fanatisme juga di dalam masing-masing agama dimana ada kelompak garis keras yang menolak semua teman seagama yang tidak persis sama sebagai tidak benar tanda segenap keagamaan yang benar adalah kerendahan hati bersyukur atas anugerah Tuhan dan hormat terhadap bagaimana Tuhan menyatakan diri bagi orang lain tanda kebenaran di jalan Tuhan adalah kerendahan hati keterbukaan hati dan kebaikan hati yang diadah pentinya sekarang screen screen nomor 9 jelas kita di Indonesia memerlukan filsafat filsafat kritis wacana dan debat filosofis keterbukaan jadi himbawan terakhir saya jangan kita biarkan siapapun merampas kebebasan informasi kebebasan berbicara kebebasan mengeritik kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat yang sekarang dijamin secara konstitusional inilah namanya kebebasan kebebasan demokrasi terakhir terakhir kebebasan kebebasan ini kita mempertahankan ruang yang diperlukan filsafat untuk memberikan kontribusinya agar kita ya Indonesia dapat hidup bersama dengan menghormati identitas ke Indonesia yang kita ya macemuk dalam perdamaian akad berbuka dalam kecerdasan intelektual dengan saling menghargai filsafat tidak akan menyerah pada false truth karena intinya adalah pencarian truth secara kritis terima kasih baik terima kasih Romo untuk pemapaan materinya baik bagi Bapak Ibu sahabat yang ingin berdiskusi langsung dengan Romo boleh menetan tombol raise hand diberi waktu sekarang kita sesitanya jawab dengan Romo sedikit sebelum ini saya menjawab tadi saya menyimpulkan sedikit bahwa kita memerlukan filsafat kritis jangan membiarkan siapapun merampas kerebasan berpendapat berkumpul berekspresi dan lain-lain jangan membiarkan siapapun merampas privasi kita segenap masyarakat perlu belajar saling menghargai itu kira-kira yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini baik untuk teman-teman para sahabat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Romo diskusi silahkan boleh menekan tombol raise hand baik sebelumnya disini juga ada terima kasih untuk hadiran Profesor Wardiman Jonegoro terima kasih Pak untuk hadirannya mungkin Bapak bisa memberikan saran yang bisa disampaikan pada malam hari ini Pak Pak Wardiman maaf belum di-unmute Pak Wardiman maaf belum di-unmute gak kedengaran suaranya Pak ya ya sorry maksud saya mohon maaf masih di-mute untuk tanya-jawab mungkin sebaiknya yang muda-muda dulu Mbak supaya mereka bebas bertanya bebas menggungkakan pendapat yang paling tua saya Pak saya opa dari para opa itu yaudah ya betul sudah eyang yang muda-muda Bu di-invite baik Pak ini disini sudah ada yang bertanya ada tiga orang kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Linda Madia silahkan Bu baik terima kasih selamat malam Romo salam sehat Romo baik Romo saya hanya pengen tahu ini tentang pemikiran dari Hegel begitu bahwa ternyata ada kritik dari Marx pada Hegel begitu Romo tentang ide absolut nah apa sih ide absolut atau das absolut yang dimaksud oleh Hegel dan apakah Hegel berpendapat bahwa ide absolut itu adalah ide yang telah dikonsep oleh roh semesta atau Tuhan tidak dapat diperdebatkan kita hanya dapat memahami dan memaafkan begitu apakah itu memang seperti itu ataukah bagaimana Romo tentang ide absolut yang dimaksud oleh Hegel terima kasih Romo ini Ibu Linda itu pertanyaan kunci mengenai Hegel yang ditanyakan pertama harus dikatakan sampai sekarang tidak jelas bagaimana Hegel sebetulnya memahami Tuhan banyak yang mengatakan bukan seperti kita maksud saya kita Islam Kristiani bagi kita Tuhan bukan perkembangan umat manusia Tuhan itu ada menciptakan kita dan kita tidak menyentuh Tuhan kalau tidak mau disentuh oleh kita tapi Hegel mengatakan roh alam semesta berkembang dalam perkembangan rasionalitas nah disitu idenya adalah suatu observasi bahwa lama-lama umat manusia menjadi semakin rasional mengerti juga lebih bebas dalam arti tidak hanya mengikuti segala macam adat ini tentu juga ada kebenaran kita boleh mengatakan kita sekarang dengan segala kebutuhan tentu lebih rasional daripada yang seratus tahun yang lalu apalagi seribu tahun yang lalu juga kebebasan pertanyaan seperti itu Ibu Linda itu mungkin seratus tahun yang lalu belum ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu sekarang kita bisa bertanya nah disitu lalu Hegel melihat juga sesuatu yang dia sebut dialektika jadi itu tidak lurus tetapi tesis dan selalu dengan antitesis jadi saya dengar pertanyaan Hulinda saya juga menjawab ya begini lalu mungkin dijawab kembali maju seperti itu nah Hegel mengatakan dan disitu lalu Marx protes bahwa negativitas itu perlu ada banyak hal yang jelek tapi akhirnya semuanya menjadi lebih rasional lebih bebas lebih baik nah disitu teori kritis mengatakan tidak bisa itu omongan itu dunia yang dipikirkan itu kelas atas yang berpikir demikian mereka puas sama dengan katakan saja zaman sekarang kita terus memproduksikan lebih banyak kekayaan nasional lebih banyak tapi orang miskin tetap miskin apa gunanya itu jadi itu kurang lebih yang dimukakan Marx Marx selalu mengatakan akan lain akan ada penggulingan di abad ke-20 orang seperti Horkheimer dan Adorno lebih mengatakan kita wajib melihat realitas dari sudut para kurban sesuatu yang tentu di Indonesia dengan sila yang kelima sudah termasuk kita Indonesia tidak bisa dikatakan maju kecuali semua maju maju nah ini oleh Hegel ditutup-tutup nevertheless meskipun demikian Hegel itu luar biasa saya sendiri mengakumi Hegel mengakumi di dalam filsafat kalau kita mengkritik tidak berarti tidak mengakumi mungkin itu saja baik terima kasih Ramo baik terima kasih Ramo semoga menjawab apa yang nama dia baik berikutnya kami beri waktu kepada Ibu Fero jadi Ibu Fero yang ngeraiskannya oh iya Fero saya cowok oh iya selamat terima kasih selamat malam Ramo saya makasih kesempatan untuk pertanyaannya saya ingin bertanya kepada Ramo tadi kan Ramo membahas tentang sedikit mengenai tentang Monteski yang menggambarkan negara itu harus dihilangkan hedorismenya dengan menggunakan supermasi hukum memandang tiga entitas dalam politik kan ada individu sebagai orang sebagai yang dilindungi kemudian ada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kemudian ada negara sebagai entitas abstrak yang diberikan kemenangan terbatas nah itu bagaimana Fero Saffat menanggapi tiga entitas tersebut nah kemudian terakhir pertanyaan yang kedua yaitu berkenaan dengan Karalemak bagaimana korelasi pemikiran dialektika Karalemak terhadap isu-isu terhadap gagasan komunisme komunisme yang dia bangun terima kasih terhadap apa yang kedua saya tidak tangkap bagaimana korelasi dialektika yang dibangun oleh Karalemak terhadap ide-ide komunisme yang dia gagas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentu manusia individu masyarakat dan negara tentu kita dua-duanya kita individu dengan perasaan kita sendiri merasa gembira merasa sedih merasa kecewa merasa marah merasa terima kasih tetapi dalam ini kita selalu anggota masyarakat jadi kita bukan individu terpisah kalau masyarakat katakan saja hubungan antara orang dalam masyarakat juga misalnya hubungan budaya itu bagus kita akan merasa mantap negara itu termasuk dimensi pengorganisasian masyarakat masyarakat tidak bisa dibiarkan katakan saja secara amat sederhana sambil sederhana tentu lalu lintas ya harus ada yang menentukan kalau dua mobil ketemu supaya tidak bertabrak harus minggir ke kiri atau ke kanan itu negara perlu menentukan hal seperti itu negara juga perlu menegaskan bahwa kejahatan kejahatan tertentu tidak akan dibiarkan jadi itu hukum pidana jadi negara melakukan itu dengan memberikan suatu kerangka hukum nah disitu justru dalam modernitas penting hukum itu harus selalu dengan menjamin hak azasi manusia kalau hak azasi manusia dijamin maka undang-undang segala macam tidak akan memperkosa seseorang mungkin tidak semua setuju itu semua tetapi dengan negara modern itu hukum tidak ditentukan karena negara mampu tapi harus juga sesuai dengan etika dan itu etika itu namanya hak azasi manusia lalu pertanyaan kedua mengenai hubungan antara teori Marx dan komunisme itu juga suatu pertanyaan yang baik masalah Marx mengalami teori Marx mengalami suatu krisis ya saya menulis itu dalam buku saya Marx dari sosialisme purba sampai persilisian dari sinis Marx berpendapat bahwa kapitalisme memuat kontradiksi kontradiksi yang akan membuatnya runtuh akhirnya terutama ia mengatakan karena kapitalisme itu berdasarkan persaingan kaum kapitalis itu harus terus memeras buruh-buruh supaya produksi menjadi murah dan mereka bisa bersaing akhirnya masyarakat luas yang terdiri atas buruh bekerja pada beberapa kapitalis begitu miskin sehingga tidak lagi bisa membeli barang-barang yang diproduksikan itu krisis kapitalisme lalu akan ada revolusi dan mereka yang bekerja di dalam perusahaan akan mengambil alih perusahaan nah Marx meninggal tahun 1883 17 tahun kemudian di tahun 1900 sudah kelihatan sekali bahwa ramallah Marx tidak benar kapitalisme tidak kelihatan akan segera runtuh bukan hanya itu tidak buruh buruh dalam perusahaan kapitalistik itu keadaan malah membaik dan tidak memburu lama-lama upah naik dan sebagainya bertengah abad ke 20 buruh gak bisa beli mobil buruh bisa membeli mobil nah waktu krisis itu tahun 1900 ada tiga fiak yang satu itu menjadi sosialisme demokratis sering juga partai sosial demokratis itu mereka mengatakan kita menjalankan perbaikan perbaikan sosial secara demokratis jadi kita bentuk partai partai itu akan mengusahakan perbaikan itu model yang di Eropa Skandinavia misalnya Norwegia Sweden Denmark Finlandia kadang-kadang Jerman itu dikuasa oleh partai sosial demokratis partai demokratis partai bagus lalu yang kedua tahun 1900 itu adalah Marxisme ortodox mengatakan enggak Marx betul Marx enggak bisa keliru yang yang ketiga adalah Lenin ini waktu itu pelari di Jerman dan di Swiss pelari dari Rusia tapi Lenin menyadari sesuatu yang Marx belum lihat bahwa buruk sendiri tidak akan revolusioner tapi udah puas kalau dapat upah lebih banyak maka kalau mau revolusi perlu ada partai revolusioner tadi Lenin menampak partai revolusioner terhadap Marx partai itu yang harus memompah semangat revolusi ke dalam kelas buruk sangat kelihatan bahwa itu di seluruh negara yang kapitalis malah tidak berhasil tapi Lenin berhasil di Rusia Rusia yang belum kapitalis yang dalam perang dunia pertama mulai kalah di situ partai Lenin merebut kekuasaan lalu dan itu menjadi inti Leninisme Lenin mengatakan butuh lama sampai sosialisme terwujud sampai saat itu partai harus mendirikan kediktatoran proletariat berarti kediktatoran partai atas negara dan proletariat dan lalu Lenin mendirikan suatu sistem kekuasaan yang berdasarkan pemaksaan intimidasi teror banyak sekali pembunuhan itu yang namanya komunisme dan itu baru ambruk jauh kemudian pada akhir abad ke-20 jadi Lenin adalah Marxisme plus ideologi mengenai partai yang harus memegang kediktatoran dan di negara-negara komunis kita tahu sekarang bahwa antara tahun 1917 sampai akhir tahun 70-an katakan saja sampai keruntuhan Uni Soviet tahun 91 menurut Black Book of Komunism yang diterbitkan di Perancis 30 tahun yang lalu ada sekitar antara 80 sampai 100 juta orang mati tidak wajar tidak memperhitungkan yang mati dalam perang-perang itu jadi korban di komunisme luar biasa itu menjawab Leninisme komunisme ada kaitan dengan Marx tetapi lebih menambah Leninisme itu terima kasih baik Romo sebelum kita melanjutkan saya kita menjawab pada mampah hari ini izin bertanya Romo kita di jadwal sampai 20-30 apakah Romo bersedia memperpanjang waktu karena ini banyak yang bertanya oke baik Romo terima kasih baik berikutnya kami beri waktu kepada Pak Gunantara silahkan Pak untuk bertanya langsung kepada Romo baik terima kasih ada kesempatannya selamat malam Romo saya ingin bertanya ya menurut saya terdapat perbedaan antara agama dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini dalam contoh kasusnya misalnya agama melarang LGBT tetapi ilmu pengetahuan dalam hal ini psikologi tidak melarang lagi adanya LGBT itu bukanlah suatu penimpangan sudah ada bukunya itu bahwa LGBT bukanlah suatu penimpangan dan kemudian agama juga melarang adanya mahturbasi bahkan diangkat bagian usaha berat tetapi ilmu kedokteran mengatakan bahwa mahturbasi adalah untuk menghilangkan ketegangan dan juga mampu mencegah penyakit kanker prostat dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana saya bagaimana kita sebagai manusia yang berlandaskan pada filsafat menikapi hal ini manakah yang benar manakah yang tidak benar bagaimana cara menikapinya terima kasih ini pertanyaan yang baik ini pertama ini sebetulnya bukan agama berhadapan dengan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan hanya memberi fakta apa yang terjadi kalau masturbasi dari ilmu pengetahuan kita mengetahui satu hal yang memang penting sekali yang menyangkat LGBT yaitu bahwa orientasi seksual seseorang tidak dia pilih juga tidak dididik padanya juga tidak bisa diubah tidak bisa disembuhkan tetapi ada sesuatu yang alami kita tahu sekarang bahwa kurang lebih 10% manusia orientasi seksual bukan heteroseks yaitu laki-laki tertarik perempuan perempuan tertarik laki-laki tetapi atau laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan macam-macam hampir 10% itu suatu fakta lalu muncul pertanyaan bagaimana menikapi fakta itu itu anda bicara agama itu agama saya katolik saja belum satu pendapat banyak sekali termasuk saya berpendapat bahwa tidak ada alasan mengapa orang homoseks tidak boleh mengungkapkan cinta kasihnya juga secara seksual sama dengan orang heteroseks jadi itu masalah pengertian mengenai etika agama itu sebetulnya juga hanya mencerminkan apa yang dulu menjadi pandangan umum misalnya dalam perjanjian lama di buku Leviticus jadi itu membuat taurat hubungan homoseks dihukum dengan hukuman mati dan sebagainya jadi untuk mengambil sikap perlu ada diskursus mengenai etika mengapa harus dilarang apakah larangan tidak berdasarkan pengandaian pengandaian yang tidak benar saya misalnya hanya memberi contoh saya kan hanya saya dalam gereja katolik itu banyak yang mengatakan tidak mungkin membatasi hubungan seks semata-mata pada suami istri dalam perkawinan saya tidak mau masuk terlalu lama tetapi tidak ada alasan etis mengapa orang homoseks tidak boleh hubungan seks kalau mereka saling mencintai di lain fiat di Eropa di banyak negara termasuk di Jerman sekarang sudah diresmikan kemungkinan kawin homoseks dan disamakan kedudukan dengan perkawinan tradisional saya berpendapat bahwa itu salah tidak betul tidak benar bahwa perkawinan heteroseks atau homoseks disamakan boleh disamakan dengan heteroseks mengapa hubungan swami istri hubungan laki laki-laki dan perempuan itu kan yang menjamin keturunan tidak hanya pada manusia juga keturunan pada binatang malah seksualitas dalam rangka evolusi berkembang untuk menjamin keturunan suatu jenis binatang organisme yang tidak ada keturunan punah karena itu manusia sejak semula sejak puluhan ribu tahun mungkin lebih lama selalu memberi kedudukan dan perlindungan khusus terhadap hubungan suami istri karena dari hubungan itu terjadi keturunan orang homoseks tidak bisa dapat anak apa lagi yang tidak bisa jadi masyarakat berkepentingan pada heteroseks tidak hanya itu keluarga juga penting supaya manusia yang lahir sebagai bayi selama hampir 20 tahun lama-lama menjadi orang dewasa yang bisa mengambil alih tugas tanggung jawab fungsi manusia dalam masyarakat nah dia perlu ruang sosial yang terlindungi keluarga namanya ayah ibu mungkin ada kakak mungkin ada adik disitu dia menjadi besar saya sendiri tidak akan menolak hubungan seksual homoseks saya juga misalnya akan saya merasa yang paling baik itu seperti diusulkan oleh paus franciskus dua tahun yang lalu paus franciskus tidak mendukung perkabinan homoseks tetapi ia mengatakan alangkah baik kalau dalam negara disediakan suatu bentuk hukum dimana orang homoseks bisa itu bersama tanpa terus dipersekusi dalam bahasa inggris itu hubungan itu bisa disebut registered partnership jadi mereka lalu bisa hidup bersama tanpa diganggu orang tapi tidak disamakan dengan keluarga karena masyarakat berkepentingan pada keluarga demi keturunan kepentingan itu tidak ada pada hubungan homoseks nah kembali kepada agama tentu agama harus pikir sendiri di dalam gereja gereja saya tidak bicara tentang agama agama lain saya sudah cukup susah dalam agama saya sendiri dalam gereja gereja itu masih banyak diperdebatkan tetapi saya berpendapat bahwa pandangan tradisional begitu saja apapun yang homoseks itu dosa berat tidak bisa dipertahankan lagi itu tidak betul tapi ini masih unsur konflik pandangan saya itu pandangan seorang katolik tapi bukan pandangan resmi gereja katolik ini saja mungkin baik terima kasih Romo semoga menjawab Pak Gunantara berikutnya kami berwaktu kepada Mas Nurudin silahkan Mas untuk bertanya Halo selamat selamat malam Romo berjumpa kembali saya ada tiga pertanyaan Romo singkat-singkat saja tadi kan Romo membahas banyak tentang filsafat Jerman sebagai tradisi filsafat kritis Romo saya ingin tahu kalau pandangan Romo tentang filsafat Perancis bagaimana Romo khususnya tentang postmodern dan poststrukturalis apakah itu bisa disebut sebagai filsafat kritis juga itu yang pertama yang kedua di Indonesia kan di fakultas-fakultas filsafat Romo kan juga diajarkan filsafat Pancasila apakah filsafat Pancasila dalam bentuknya yang sekarang itu juga sudah memiliki dimensi filsafat kritis tadi Romo itu yang kedua dan yang ketiga ini Romo jadi ada banyak orang yang sekarang mengatakan bahwa filsafat era filsafat sudah berakhir diganti dengan era sains karena katanya filsafat itu obskurantis membingungkan nggak ngasih jalan keluar dan sekarang sudah saatnya diganti dengan sains jadi kalau menurut Romo tanggapannya gimana terima kasih baik ternama filsafat Pransis tentu filsafat Pransis itu filsafat yang bermutu tetapi terutama apa namanya post strukturalisme dan nah saya kok orang tua sudah lupa bukan itu saya cari yang post lain itu itu pokoknya filsafat harus kritis ya filsafat tetap karena eksistensialisme itu sesuatu yang bagus sekali saya tidak melihat ada masalah prinsip Foucault misalnya yang tidak pernah saya belajar betul tapi dia yang menunjukkan betapa pengaruh struktur-struktur kekuasaan pada pemikiran manusia jadi itu semua harus dipikirkan dan disitu saya sebetulnya langsung ke pertanyaan ketiga dulu tentu filsafat tidak pernah akan diganti oleh sains karena filsafat juga tidak bersaing dengan sains filsafat tidak memeriksa bagaimana apa namanya alam raya dan sebagainya yang jelas apa namanya teori relativitas apa lagi fisika mikro itu tanpa filsafat malah sulit ambil Niels dan sebagainya ini orang yang juga filosofis tetapi tidak mengizinkan filsafat mencampuri observasi observasi jadi bahwa sesuatu pada saat yang sama bisa ada di dua tempat misalnya yaitu secara filosofis agak menarik tetapi berdasarkan data yang dapat jadi filsafat jangan mau mengganti saya ambil contoh saya selalu tentang sains mengenai otak apa namanya otak neuroscience 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 ambil contoh yang sangat sederhana warna neuroscience mungkin sudah bisa dan kalau belum bisa akan bisa menunjukkan bahwa kalau kita melihat sesuatu yang merah listrik-listrik dalam otak kita itu berbeda dari melihat yang biru yang dia tidak bisa memperlihatkan mengapa pada saat listrik itu yang saya melihat itu merah dan yang satu itu biru ini ada kaitan kesadaran itu neuroscience memperlihatkan dasar-dasar jadi kesadaran kita memang semuanya ada di otak tetap tidak menjelaskan karena itu Nagle filosof Nagle dia mengatakan kesadaran saja sama sekali belum kita memerti tentu akan menarik saya berpendapat tapi belum tentu semua berpendapat bahwa artificial intelligence tidak pernah akan mencapai kesadaran jadi lalu tidak akan kita tidak bisa omong dengan kamu gimana itu dia bilang itu dia pinter tapi tanpa kesadaran sekarang mengenai filsafat Pancasida tentu filsafat Pancasila jangan difahami seperti misalnya filsafat moral etika filsafat politik metafisika filsafat Pancasila maksudnya berpikir secara filosofis tentang Pancasila dan itu sangat wajar jadi lima sila Pancasila juga apakah Pancasila itu ideologi atau tidak semua seperti itu adalah pertanyaan filosofis yang bajar kalau diajukan tetapi filsafat Pancasila bukan merupakan satu bentuk filsafat paralel dengan filsafat alam ontologi metafisika etika filsafat politik itu tidak itu filsafat tentang Pancasila tentu kita bisa juga berfilsafat misalnya tentang fisika mikro itu saja baik terima kasih Romo semoga menjawab Mas Nurudin oke terima kasih baik berikutnya ya terima kasih Romo baik berikutnya pertanyaan dari Bung Wadio Pasaribu silahkan Bung Wadio maaf sebelumnya ini nanti saya mau bacakan ada dua pertanyaan dari chatbox nanti ini berhubung waktu pertanyaan terakhir untuk yang yang kayak sekian itu di Mas Anjar Tungibowo oke silahkan Pak Wadio selamat malam Romo apa kabar saya Wadio Romo ya senang mendengar Romo bisa sehat kembali Romo saya ingin bertanya tiga hal yang pertama adalah konfirmasi karena tadi ada menyinggung masalah Hegel apakah benar bahwa Hegel itu tidak pernah mengatakan bahwa maksud dari dialektikanya itu adalah tesis antitesis sintesis tetapi itu adalah ungkapan dari seorang filsuf lain yang bernama Heinrich Muhrich Kalibeus seorang filsuf Jerman langsung saja saya belum pernah mendengar nama-nama itu tetapi Hegel tesis dan antitesis itu memang bukan istilahnya Hegel tetapi filsafatnya adalah demikian kalau kita membaca jadi dalam kenyataan bisa ditemukan mereka yang mengatakan yang tidak adalah tri itu tesis antitesis sintesis pada Hegel prosesnya jalan terus antitesis kemudian tidak menjadi sintesis tetapi dianti oleh antitesis antitesis dianti lagi jadi itu kemajuan terus menerus tapi dialektis itu jelas dan menurut saya tesis dan antitesis bisa dipakai ya itu pertanyaan utama berarti kita lanjutkan yang kedua ini berhubungan dengan pembangunan yang berkesinambungan promo karena tadi juga menyinggung mengenai Pancasila saya merasa bahwa segala hal yang berkesinambungan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena setiap kepemimpinan sering sekali ingin memulai dari nol nah saya membaca Romo dalam Pidato Bung Karno tentang penemuan kembali revolusi kita 17 Agustus 1959 itu nah belakangan saya mendengar ada suatu badan penelitian di salah satu partai yang berusaha meringkas atau membuat semacam analisis terhadap manipul USDEC itu dan meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang paling relevan untuk diterapkan diterapkan yang disebut sebagai PNSP pembangunan nasional semesta berencana itu karena begitu konkret begitu teratur dari abstrak konsep sampai kepada praktikanya nah apakah kamu pernah mendengar itu dan mungkin ada komentarnya yang ketiga yang terakhir mengenai pendidikan nah kalau kita di sirkels ini tentu kita sudah terlatih banyak teori gitu mendengar banyak teori tetapi kan teori bukan hanya untuk dipahami seperti Romo pesan tetapi juga mesti bisa sebagai alat analisa nah menurut Romo mengenai pendidikan kita yang seperti sekarang ini yang kabarnya adalah pendidikan masih pada level 3.0 ada seorang yang mengatakan itu yang hanya dalam tataran mengingat mengetahui dan menerapkan belum pada tahap menganalisis mengevaluasi dan juga berkreasi nah apakah itu benar menurut Romo dan bika itu benar kira-kira manusia seperti apa yang akan dihasilkan oleh sistem pendidikan yang seperti itu di tengah situasi zeitgeist jaman yang seperti ini terima kasih Romo baik Pak Pak Wadjo saya mulai yang pertama sudah kita bicarakan saya mulai dengan yang ketiga saya tidak berani menjawab pertanyaan karena saya tidak terlibat dalam pendidikan tapi saya mau menambah saya punya masih kekhawatiran bahwa pendidikan kita sebetulnya masih memakai model yang saya sebut model botol model mengisi botol kosong jadi peserta pendidikan itu diisi dengan pengetahuan dari guru padahal yang Anda katakan dia sirangsang untuk memikirkan mengerti mengkritik mempertanyakan mencari yang baru kreativitas saya khawatir bahwa itu masih kurang ini Pak Bartiman mungkin juga tahu jadi model mengisi membaca lalu mengulangi yang dibaca itu buruk sejak kecil anak saya ingat pernah seorang ibu menceritakan kepada saya dia dulu ekspatriat di Amerika pulang ke Indonesia anaknya 10 tahun lalu masuk SD masih di Jakarta hari hari pertama dia pulang nangis dia menangis dia mengatakan aku tanya sesuatu sama guru dia marah-marah baru datang udah tanya-tanya itu gawat itu yang gawat jadi saya mempunyai kekhawatiran untuk masa modern itu bahkan Pak Artiman mungkin saya kira akan melihatnya dulu itu sekarang juga sudah mungkin karena yang harus dipelajari di universitas bukan yang kemudian bisa dipakai karena dengan perkembangan artificial intelligent itu kereta apinya udah berangkat kita keluar wah kereta apinya udah berangkat kita belajar sesudah studi menjadi pinter menangkap situasi tantangan yang baru lalu pertanyaan yang kedua mengenai manipul ustik saya tentu tidak mau terlalu masuk disitu saya juga punya pendapat pribadi saya berpendapat bahwa manipul ustik itu adalah permulaan dari penghancuran diri bungkarno sendiri saya mau sedikit menjelaskan karena de facto bungkarno mengakhiri demokrasi di mpr tidak lagi ada partai dpr semua diangkat masyumi dilarang dengan satu situasi dimana yang kuat hanya ada dua fiap di Indonesia yang satu itu militer yang satu itu pki bungkarno masih mengira nasakom nasakom masalahnya komunisme tidak pernah di dunia mau membagi kekuasaan jadi bukan seperti sukarno harapkan orang yang kiri bersama dengan orang beragama dengan nasionalis itu oke komunis bukan sekitar orang kiri mereka dididik untuk merebut kekuasaan akhirnya tahun 65 bungkarno sendirian berhadapan antara militer Soeharto dan PKI yang hancur dan Tukarno habis masih butuh satu setengah tahun akhirnya habis jadi saya kira saya sendiri berpandang agak kritis terhadap manipul Ustek tetapi saya tidak yakin bahwa ini tidak bisa ada pandangan yang mungkin berbeda mungkin ini saja ya terima kasih Romo sehat selalu ya terima kasih sudah menjawab ya baik terima kasih Romo baik terima kasih Pak Wadio berikutnya sebelumnya kami maaf kepada Pak Am Sayapul Alam mohon maaf karena terbatas waktu kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk bertanya pada pertemuan kali ini maaf ya Pak berikutnya pertanyaan terakhir dari para sahabat dari Mas Anjar Terwibong ya terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebelumnya perkenalkan saya Anjar dari Semarang menyatasi dalam paparan sempat menyinggung tentang kaitannya dengan Pancasila saya ada pertanyaan selama ini yang menggelitik hati saya jadi mengingat apa betapa luar biasanya rumusan Pancasila saya melihat apakah bisa dibilang Pancasila itu bersifat utopis gitu mengingat dalam prakteknya itu seolah semu gitu loh dalam arti kata itu untuk bisa sempurna dalam sila yang ada dalam Pancasila itu kok masih agak susah untuk digapai dalam masyarakat kita terus di satu sisi itu juga seolah-olah kok kalau misalnya saya lihat dari era 20 tahun yang lalu ke atas itu masih hafal minimal Pancasila era semakin modern ini hafal aja enggak gitu padahal yang saya lihat dan saya rasakan dalam masyarakat kita saya enggak bisa menganggap itu semua tapi mungkin anggapkan sebagian lah itu kok sifatnya cuman hafal aja tapi belum bisa terimplementasi dalam pribadinya apakah karena sistem pendidikan kita itu yang hanya mengajarkan mati saya tidak dengar oh iya Romo mungkin bagaimana mas Anjar bisa di unmute tiba-tiba enggak kedengeran suaranya kalau enggak ya saya jawab oh iya ini suaranya oh iya silahkan mas Anjar tadi apakah sudah kedengaran pertanyaan saya sekarang kedengaran oh tadi belum di unmute ya saya kira ada apa namanya internet oh gitu ya mohon maaf sebelumnya sebelumnya perkenalkan saya Anjar dari Semarang terkait dengan paparan Bapak tadi mengenai yang menyinggung berkaitan dengan Pancasila ada yang saya tangkap itu hanya kalimat terakhir yang tidak saya dengar oh gitu ya saya tangkap semua oke oke gini kan mengingat di era modern ini malah bahkan banyak yang tidak hafal dari Pancasila sedangkan yang di era yang 20 tahun mungkin ke atas itu apal Pancasila tapi dalam prakteknya itu belum bisa terimplementasi dalam kehidupannya sehari-hari gitu nah yang jadi pertanyaan saya itu apa penyebabnya gitu apakah salah satunya karena mungkin sistem pendidikan kita itu yang hanya sekedar menghafal dan menghafal gitu atau ada faktor lain mungkin barangkali mohon bisa dibantu untuk pencerahannya Bapak sebenarnya mohon maaf terima kasih Pak Anjar saya tidak begitu pesimistik mengenai Pancasila jadi saya sendiri berusaha mengerti Pancasila sebagai begini itu Pancasila saya mengerti 5 sila yang disebut pada akhir pembukaan undang-undang dasar 45 ya itu nah 5 sila itu merupakan nilai-nilai cita-cita dan tolok ukur etika perpolitikan Indonesia yang saya maksud nilai-nilai itu yang sebetulnya kita hargai menurut saya ketua nama Esa kemanusiaan persatuan Indonesia perakyatan keadilan sosial itu betul ini tidak kosong itu cita-cita itu itu nilai-nilai orang pasti mendukung cita-cita dalam arti apa cita-cita dalam arti yang belum tercape masih jauh dari tercape sesuatu yang harus diccape harus kita cape bersama misalnya keadilan sosial masih jauh itu nilai besar bagi kita tapi masih juga cita-cita nah tolok ukur perpolitikan etis perpolitikan Indonesia berarti perpolitikan Indonesia baik legislatif jadi DPR dan sebagainya maupun eksekutif pemerintah presiden yang mereka lakukan diukur dari Pancasila apakah itu bisa tentu Pancasila itu justru terbuka ini bukan ideologi apa misalnya keadilan sosial ya itu harus kita bikin konkret dalam diskursus demokratis justru itu diskursus demokratis baik di DPR dengan pemerintah maupun dalam civil society dalam masyarakat jadi saya sebetulnya berpendapat Pancasila kalau dibandingkan dengan macam itu di negara lain bagus sekali terus orang saja saya anggap Pancasila bagus ya bagus tentu kalau hanya diomongkan Pancasila Pancasila ya itu lalu tidak cukup tapi 5 poin itu nyata itu saja baik terima kasih Romo semoga menjawab Mas Anjar Romo ini sebelum kita menutup acara Romo di chatbox ada dua pertanyaan apakah Romo bersedia bila kita bacakan oke dibacakan baik yang pertama dari Pak Irfan Romo izin bertanya apakah filsafat mampu kritis pada metode ilmiah sains bukan kritik soal etika sains yang sudah miscaya ini dapat saya jawab dengan agak cepat tentu filsafat itu tidak terikat pada sains karena filsafat itu bukan sains sains itu observasi melihat filsafat tidak observasi filsafat bisa mengkritik sains dan kekuatannya filsafat adalah bahwa jadi filsafat adalah macam-macam itulah kehebatannya justru karena itu filsafat tidak menjadi post-truth apalagi antrus kalau ada pemikiran filosofis misalnya Hegel itu luar biasa Marx mengakuminya tetapi dia mengkritik Hegel jadi yang keliru pada Hegel atau yang tertutup dibongkar Marx Marx itu sendiri dikritik oleh banyak orang kekuatannya filsafat jadi filsafat sebagai ilmu kritis karena itu tidak perlu takut itu jawaban saya yang kedua baik Romo terima kasih untuk yang pertama yang kedua ini terakhir Romo Pak Widar izin bertanya Romo negatif positif truth untruth penindas tertindas apakah senantiasa selalu ada atau abadi apakah pendulung kedua polar tersebut seperti atom selalu berkelindang antara kutub-kutub pus-minus apakah truth untruth itu representasi wujud esensi dinamikal kehidupan bagaimana dengan media masa yang menjadi panggung liar semua orang bisa berkomentar fox fake mengumbar aurat kepalsuan mohon pencerahan Romo terima kasih ya sebetulnya ini yang sudah saya katakan tadi filsafat saling menanggapi dan dengan demikian truth kebenaran filsafat itu memang pertama-tama pembongkaran ketidakkebenaran termasuk dalam filsafat hanya hebatnya dalam filsafat yang dibongkar itu tetap bermutu Aristopeles mengeritik filsafat idea Plato dunia dan kritik itu kita mengerti semua tetapi filsafat idea Plato tetap masih pantesan dipelajari jadi misalnya beda dengan ilmu alam atau matahari mengitari bumi atau bumi mengitari matahari tidak bisa dua-duanya sekarang kita yakin bahwa bumi mengitari matahari dan buka matahari mengitari kita filsafat tidak keluar dengan kebenaran seperti itu tetapi memajukan pengertian kita dalam semua dimensi dan disitu puncul kritik filosofis terhadap filsafat sendiri memainkan satu peranan yang sangat penting itu hebatnya filsafat filsafat itu kritis terhadap dirinya sendiri dan itu membenarkan bahwa tidak seperti ini kali ini true kali ini untrue biasanya bukan antru itu Satya Muge baik terima terima kasih terus berkata di penghidung acara terima selamat menikmati